Nah, 5 tahun kebelakang, pemberantasan korupsi praktis carut-marut, Pak Samad. Berantakan amburadul. Peninggalan Pak Jokowi ini begitu rusak. Kasus-kasus yang Pak Samad sebutkan tadi, laporan Mas Ubaidillah Badrun kepada KPK terkait dengan indikasi atau dugaan gratifikasi yang digunakan oleh anak Pak Mulyono, itu harus dibawa ke tempat terang. Harus didorong begitu. Kok polisi kan ada tunggakan perkara juga? Firli Bahuri, sampai detik ini tidak ditahan. Dan menangkap Firli, menahan Firli, membawa ke proses hidang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speaker. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa, netizen. Ini sahabat kita semua, Kurnia Ramadana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samad. Tanpa memperkenalkan, netizen sudah kenal. Boong Kurnia, hari anti-korupsi, meriah dirayahkan. Biasa, seremoni dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak menangkap kesan yang kuat. Bahwa dia punya political will yang cukup kuat untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Satu. Kemudian yang kedua, kita tidak menangkap pesan yang kuat. Ada grand strategy bagaimana untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Itu kita tidak melihat. Dan yang ketiga, semakin meyakinkan kita nih, Bung Kurnia, dengan melihat terpilihnya pimpinan komisi pemberantasan korupsi, walaupun belum dilantik, tapi sudah terpilih. Yah, mau dikatakan apa lagi? Mereka adalah orang-orang yang menurut saya tidak bisa diharapkan sekali untuk memberantas korupsi. Bagaimana tanggapan Bung Kurnia nih sebagai penggiat anti-korupsi? Ya, Pak Samad, hari anti-korupsi dunia, tanggal 9 Desember kemarin, itu bagi saya ada dua hal yang penting diulas, Pak Samad. Poin pertama adalah refleksi ke belakang. Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan oleh negara terhadap isu anti-korupsi. Kemudian poin kedua adalah proyeksi ke depan seperti apa. Kalau kita bahas satu persatu, Pak Samad, misalnya refleksi ke belakang. Kalau kita menggunakan tolak ukur agar objektif dan bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat, mari kita tarik 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang itu adalah masa jabatan struktural pemerintah di bawah komando Jokowi Dodo kala itu, 2019 alias Mulyono. Nah, 5 tahun ke belakang, pemberantasan korupsi praktis carut-marut, Pak Samad. Berantakan amburadul. Ada banyak tolak ukur, indikator sebelum saya tiba pada kesimpulan itu. Misalnya yang pertama, kondisi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi, seperti legislasi-legislasi yang bagus, ternyata tidak diundangkan. Misalnya, perampasan aset. Kemudian, pembatasan transaksi uang kartal. Kita zoom lagi nih, misalnya perampasan aset. Saya rasa penonton Youtube Abraham Samad sudah banyak membaca pemberitaan tentang RU perampasan aset. Pembelaan Pak Jokowi kala itu, Pak Samad. Undang-undang ini sudah kita lempar ke DPR, silahkan tanya ke DPR. Itu alasannya? Itu alasan Presiden Jokowi. Kalau kita lihat lagi, kapan sih diberikan Pak Jokowi kepada DPR? Diberikan itu bulan Mei tahun 2023. Pak Samad, secara sederhana, kalau dikirim bulan Mei tahun 2023, semua anggota DPR itu tertuju ke pemilu 2024. Jadi nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal, itu bisa diundangkan. Jadi, ada indikasi kesengajaan supaya mendapatkan panggung untuk menolak, dikritik oleh masyarakat. Itu yang dilakukan Jokowi ya? Itu bonggol besar dalam konteks legislasi. Selain dari revisi undang-undang KPK yang saya rasa itu penonton sudah banyak tahu betapa rusaknya undang-undang itu. Selain itu juga, kalau kita cermati lagi dalam konteks penegakan hukum, Pak Samad. Ada kejaksaan, kepolisian, KPK. Garda utama seperti KPK semakin melempem. Semakin tidak menunjukkan komitmen yang serius. Semakin sering sibuk dengan kontroversi di internalnya. Dua pimpinan KPK-nya sudah hengkang. Satu tersangka belum ditahan juga. Ada Pak Firly Bahuri. Selain itu juga kinerja penindakannya memble. Ada kejaksaan agung. Tentu saya pribadi mengapresiasi kerja-kerja penyidikan dengan skala kerugian negara ratusan triliun rupiah. Namun memang yang harus dicatat, berapa sih yang sudah kembali ke negara? Itu yang belum diupdate. Di waktu yang sama, Pak Samad, ini masih dalam konteks refleksi hari anti korupsi lima tahun kebelakang, masyarakat itu sebenarnya sudah semangat betul ketika bicara tentang anti korupsi. Pak Samad tentu ingat kasus Rafael Aluntri Sambodo. Bagaimana netizen bergerak, bagaimana netizen geraknya lebih gesit ketimbang penyidik. Membongkar praktik korupsi. Tapi di waktu yang sama, Pak Samad, tidak ada jaminan keamanan negara terhadap masyarakat yang kritis terhadap isu anti korupsi. Ada Fatih Haris kemarin yang sempat naik ke proses persidangan menjadi terdakwa. Sekalipun diputus bebas, tapi status terdakwa itu sempat melekat di diri mereka. Itu kan orang-orang yang kritis. Seharusnya tidak harus seperti itu. Seharusnya tidak ada proses hukum di sana. Jadi banyak sekali, Pak Samad, refleksi ke belakang itu untuk hari anti korupsi dunia yang tidak menunjukkan keseriusan negara. Negara itu DPR, pemerintah, mahkamah agung dengan banyaknya vonis ringan kepada koruptor, Pak Samad. Di saat waktu yang sama, masyarakat semakin aktif. Itu refleksi. Kemudian proyeksi ke depan. Tentu, Pak Samad, kita tidak mungkin bisa mengukur keberhasilan pemerintah saat ini pada bulan Desember. Baru dua bulan mereka menjabat. Tidak adil kita kalau menilai. Tentu tidak adil, Pak Samad. Akan tetapi memang, kita lihat dalam pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo itu kan sudah memasukkan isu anti korupsi di dalam astacitanya. Berulang kali, Pak Prabowo itu berbicara tentang isu anti korupsi. Sekarang tinggal actionnya nih. Presiden pernah mengatakan, kami akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Bagi saya pribadi, tidak usah sampai ke Antartika. Undangkan saja nih undang-undang perampasan aset. Selesai itu, Barang. Sudah gampang ya? Sudah gampang. Orang mau dia buron dan lain-lain, asetnya bisa diambil atau dirampas, Pak Samad. Nah, jadi itu bagi saya refleksi dan proyeksi Hakordia 2024. PR-PR yang ditinggalkan oleh Pak Mulyono ini, tentu harus segera dibereskan oleh Prabowo. Ini, Pak Samad, yang jadi masalah. Terlalu banyak masalah anti korupsi yang ditinggalkan oleh Pak Mulyono. Berarti konkretnya, Bung Kurnia bahwa PR yang ditinggalkan Jokowi ini begitu sulit dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Beban yang sangat berat di pundak Prabowo-Subianto. Gitu ya. Terlalu banyak masalah ya? Terlalu banyak masalahnya. Sehingga mungkin harus dilakukan action-action yang cepat. Karena begini, Pak Samad. Atau ada skala prioritas? Ada skala prioritas. Pak Prabowo tentu tidak bisa lagi untuk memetakan masalah. Karena masalahnya sudah sangat banyak. Dan apalagi tinggal buka pemberitaan, Pak Prabowo pasti tahu bahwa KPK sekarang hancur lebur akibat revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang TPKOR itu bermasalah. Harus segera diubah. Kemudian juga praktik penegakan hukum yang seringkali tebang pilih. Jual beli? Jual beli, itu juga menjadi problem. Kemarin, Pak Samad, saya mengisi seminar launching buku Satgasus Anti Korupsi Polri. Saya kebagian di buku itu menulis tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Saya sampaikan di forum itu, Pak Samad. Ada perlakuan yang berbeda. Ini PR ke depan untuk kepolisian khususnya. Ada PR yang berbeda ketika masyarakat melaporkan pejabat publik dengan pejabat publik melaporkan masyarakat. Saya punya pengalaman pribadi, Pak Samad. Saya pernah melaporkan Lili Pintaulis ke Baris Krim Polri. Ketika saya bertemu dengan pegawai atau penyidik di Baris Krim Polri, saya harus berdebat dua jam, Pak Samad. untuk dapetin nomor LP, laporan polisi. Rekan satu kantor saya, Mas Egi Prima Yoga, pernah dilaporkan Muldoko ke Baris Krim Polri, tujuh menit di kantor polisi, keluar itu LP. Jadi bagaimana masyarakat mau berpartisipasi kalau jaminan dari negara itu tidak ada? Tidak equal ya? Tidak equal. Selalu ada perbedaan yang sangat jomplang antara pejabat publik dan masyarakat umum. Berarti pejabatnya diberikan privilege ya? Itu yang kita lihat. Setidaknya dari indikator waktu dia datang dengan keluarnya LP. Berarti diskriminasi ya, Bung Kriya? Ada diskriminasi. Oke, Bung Kriya, ini menarik tadi Anda katakan bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan Prabowo, ini kan masalahnya sudah terambenderan semua. Tinggal, dia harus menempatkan skala prioritas. Betul. Yang mana perlu didahulukan, kemudian yang mana setelah itu, dan kemudian berikutnya. Oleh karena itu, kalau menurut saya nih, Bung Kriya, apakah agenda yang paling utama dilakukan pemerintahan Prabowo salah satunya nih, kalau ingin memperkuat kembali pemberantasan korupsi, yaitu merevisi undang-undang KPK kembali, atau paling tidak mengembalikan undang-undang KPK ke undang-undang yang lama? Kira-kira kalau menurut Bung Kriya, mana nih yang paling tepat? Iya, itu harus Pak Samad. Begini, kan kita semua sepakat Pak Samad. Undang-undang itu bukan produk yang haram untuk direvisi. Bukan Al-Quran? Iya, bukan kitab suci. Sehingga proses revisi itu menjadi hal yang mungkin, bahkan dibutuhkan, apalagi kita bicara tentang kejahatan korupsi yang selalu berkembang. Extra ya? Extra ordinary crime. Oke. Namun yang jadi problem 2019 kan revisinya ugal-ugalan. Revisinya tidak jelas juntrungannya kemana. Satu sebenarnya kunci di dalam revisi undang-undang KPK yang kita harapkan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Mengembalikan independensi KPK. Oke, sesuai dengan semangat UNCIC ya? Semangat konvensi PBB melawan korupsi, Pak Samad. Bahkan KPK ini harusnya bisa dijadikan mitra strategis untuk menunaikan astacita Prabowo Subianto. Harusnya ya? Kalau KPK-nya strong, KPK-nya independen, KPK-nya objektif. Nah, maka dari itu Pak Samad, kita mendorong agar hal tersebut dilakukan. Apalagi Pak Samad, kalau kita lihat nomenklatur Kabinet Pak Prabowo. Gemuk. Gemuk. Tapi di aspek yang lain Pak Samad, kalau kita lihat dari kacamata yang lain, yang ngurusi bidang hukum banyak-kurang banyak Pak Samad. Menteri hukumnya ada dua. Satu menteri ada wamennya. Ada Minkonya. Ada Pak Yusril dan Pak Oto Hasibuan. Dua lagi. Dua orang. Minko sama wakil Minko. Minko dengan wamenko. Maka dari itu ketika ada fokus isu yang mereka bawa sendiri, ketika sudah dipecah, harusnya bisa lebih fokus. Dan isu anti-korupsi ini menjadi arjen Pak Samad. Apalagi kalau Pak Prabowo kan berulang kali melakukan lawatan ke luar negeri, investasi yang diharapkan datang ke Indonesia, itu kan kita berbicara tentang kepastian hukum. Para investor itu pasti akan bertanya, bagaimana kepastian hukum di Indonesia? Apakah praktik korupsi masih marak terjadi? Salah satu tolak ukur objektifnya adalah indeks persepsi korupsi. IPK ya. Stagnan IPK kita tahun 2023 Pak Samad. Mungkin bulan depan itu keluar. IPK terbaru yang biasanya dilansir teman-teman TI itu kan awal tahun. Mari kita lihat apakah stagnan atau anjlok. Saya pribadi yakinnya anjlok Pak Samad. Jadi tiga berapa gini-gini? Ya bisa jadi turun dua atau tiga poin, prediksi saya. Karena kita tahu kalau hitung-hitungannya tahun 2024, tentu 2024 itu kan lebih banyak kerja-kerja dari Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Dari Januari sampai Juni paling tidak kan sibuk dengan pemilu Pak Jokowi. Tidak melihat ada urgensitas perbaikan anti korupsi di sana. Oke jadi prediksi Bukurya mungkin bisa anjlok atau paling tidak stagnan ya. Bisa anjlok. Itu kan lagi-lagi kan menjadi beban dari pemerintahan yang baru. Belum lagi kalau kita lihat maraknya nih, dugaan. Yang diributkan oleh netizen dugaan korupsi keluarga Mulyono. Itu kan juga mempengaruhi IPK mungkin ya. Ya itu kan pasti akan menjadi, paling tidak itu kan diisukan, bukan diisukan, didiskusikan oleh masyarakat. Karena ada banyak tanda tanya yang belum dijawab oleh penegak hukum soal itu. Oke. Bukurya ini kan begini, lagi-lagi diskusi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dugaan ini sebenarnya sudah dikongkritkan. Itu kan ada Ubudela Badrum yang sudah melaporkan dugaan korupsi. Ya keluarga Mulyono. Kemudian juga kemarin masalah penggunaan jet oleh Kaisang. Itu juga sudah dilaporkan ke KPK oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian Blok Medan juga. Itu kan juga sudah dilaporkan ya. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK juga sudah ada yang berkomentar walaupun antara satu pimpinan dan pimpinan lain. Itu kadang-kadang pendapatnya agak berbeda. Tapi yang kita bisa tangkap bahwa seluruh kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi ini sebenarnya sudah ada di KPK. Kira-kira seperti itu Bung Kurnia ya. Apakah menurut pengalaman Bung Kurnia ini apakah kasus-kasus tadi yang kita diskusikan ini yang sudah didiskusikan di masyarakat bahkan sudah ada di KPK itu memang harus menjadi skala prioritas KPK kerjakan agar supaya KPK ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Ini kan begini, setelah ada revisi undang-undang KPK 2019 kemudian pimpinan KPK yang bermasalah Bung Kurnia itu kan kepercayaan masyarakat terhadap KPK itu menjadi hancur. Hancur ya. Titik nadir. Sehingga orang nggak percaya lagi. Bahkan kemungkinan orang lebih percaya kepada kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga dia udah kehilangan kepercayaan. Ditambah lagi status kelembagannya yang setelah revisi undang-undang kan dia sudah nggak independen lagi ya. Dia menjadi bagian rumpun eksekutif. Apakah menurut Bung Kurnia cara mengembalikan marwah KPK ini agar dipercaya kembali ke masyarakat salah satunya dia berani mengusut, menuntaskan kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat yaitu kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi. Ya Pak Samad, paling tidak kita harus memberikan ujian kepada penegak hukum yang baru dalam hal ini lima pimpinan KPK. Ada Setio, ada dari Kejaksaan, ya ada Johanis Tanak, kemudian ada Hakim Ibnu Basuki, kemudian ada Agus Joko Pramono, dan ada Fitroh Cayanto di sana. Lima orang ini Pak Samad adalah lima orang yang bisa kita lihat di dalam sistem peradilan pidana. Polisinya ada, Jaksanya ada, Petahana KPK-nya ada, BPK-nya ada, dan lengkap begitu. Tentu tidak sulit bagi mereka untuk menganalisa satu perkara. Jadi, kasus-kasus yang Pak Samad sebutkan tadi, laporan Mas Ubaidillah Badrun kepada KPK terkait dengan indikasi atau dugaan gratifikasi yang digunakan oleh anak Pak Mulyono, itu harus dibawa ke tempat terang. Harus didorong begitu. Sehingga, tidak ada lagi labelisasi kepada KPK, KPK tebang pilih, misalnya. Nah, itu kan sebenarnya hal yang harus segera dilakukan dan harapannya bisa disupervisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita paham bahwa Presiden itu tidak boleh turut campur tangan dalam kasus-kasus penindakan di KPK. Namun, kalau penegak hukumnya Memble, ini kan berpengaruh kepada citra pemerintahan. Paling tidak disupervisi lah. Dicek begitu. Ini bagaimana konteks-konteks perkaranya. Ini bagaimana kerja-kerja penindakan KPK. Karena begini, Pak Samad. Dalam kapasitas Presiden sebagai kepala pemerintahan, tentu tidak boleh campur tangan di kerja-kerja legislatif atau yudika. Tapi Presiden sebagai kepala negara. Intervensi dalam hal penegakan hukum ansinya sebenarnya. Agar penegakan hukumnya berjalan di rel yang baik, objektif, dan independen. Tapi kalau dia mendorong, menerap itu boleh saja kan. Betul. Mengarahkan sebagai kepala negara. Kira-kira seperti gitu ya. Betul, Pak Samad. Jadi kalau kepala negara mengatakan harus mendesak kasus ini segera naik, tentu itu jadi perdebatan nanti. Tapi paling tidak, ini gimana sih kasusnya nih? Iya, iya. Masyarakat sudah diskusikan berbulan-bulan. Kendalanya apa? Itu kan bisa dilakukan oleh seorang Presiden. Karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi kan. Bukurnya, ini kan kalau kita lihat ya bahwa di hari anti korupsi ini kan ada banyak harapan sebenarnya yang dititipkan oleh rakyat kita bahwa pemerintahan baru ini bisa lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Karena 10 tahun pemerintahan Jokowi itu adalah masa-masa suramnya pemerintahan korupsi. Kira-kira seperti gitu, Bung Kurnia. Iya. Masa-masa suramnya pemerintahan korupsi. Dan boleh dikatakan bahwa keadilan di masa itu adalah keadilan yang bisa diperjual belikan seperti tadi yang Bung Kurnia katakan. Atau keadilan yang hanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu saja. Apakah di hari anti korupsi ini bersamaan dengan hadirnya pemerintahan baru kita bisa menaruh harapan sedikit nih Bung Kurnia. Walaupun mungkin saya termasuk orang yang belum bisa mengukur harapan saya. Apakah harapan saya besar atau kecil? Tapi apakah kita tetap menitipkan sebuah harapan agar supaya pemerintahan korupsi ini bisa menjadi bagus lagi? Paling tidak, tidak terpuruk seperti di zaman Jokowi. Ya, memang satu sisi Pak Samad, kalau kita mau bicara harapan optimisme, kita akan harus realistis juga. Supaya harapan itu tidak utopis. Tidak menjadi satu angan-angan yang tidak mungkin tergapai. Maka dari itu, paling tidak 100 hari lah Pak Samad. 100 hari action dari pemerintahan baru itu, mereka sudah melakukan apa? Harus ada, Pak Samad, evaluasi dari Presiden terhadap kerja-kerja menteri-menterinya. Misalnya, menteri-menteri yang terkait dengan isu penegakan hukum. Ada, tadi sudah kita bahas, ada Menko Hukum, ada Menteri Hukum, ada juga kemarin Kejaksaan yang bicara dengan lantang tentang isu anti-korupsi. Yang selama ini, kayaknya jarang nih, saya dengar beliau ini bicara tentang anti-korupsi. Kemarin, ada satu pejabat publik yang datang ke gedung KPK. Mewakili Presiden. Nah, Pak Samad langsung senyum kan di sana. Ada Menko Politik Keamanan yang tiba-tiba? Budi Gunawan. Ya, oke. Tiba-tiba berbicara tentang anti-korupsi. Dan kapasitasnya mewakili Presiden ya? Kapasitasnya mewakili Presiden. Oke. Sebenarnya kita sesali juga, kenapa... Kenapa bukan, seharusnya kan ini hari anti-korupsi, kenapa Presiden seharusnya tidak memberikan mandat kepada Menko Hukum? Kan seharusnya gitu ya? Coba bukurnya. Ya, betul sekali. Itu juga yang... Ada dua lah, Pak Samad. Oke. Satu, yang saya pribadi sayangkan, kenapa Presiden Prabowo tidak hadir ke sana. Ada dua agenda kemarin, Pak Samad. Ada Hakordia KPK, ada Hakordia Polri juga. Harusnya kan Presiden itu datang ke sana. Kemudian yang kedua tadi. Oke. Di mana relasinya nih? Iya, iya. Iya kan? Politik. Politik keamanan begitu. Satu, ada Menko Hukum. Ya, lebih baik ya secara nomenklatur kabinet ya, Pak Samad, tupoksi kerja-kerja kementerian ini harusnya Pak Yusril yang datang. Iya, Menteri Hukum. Atau kalau Pak Menko hukum. Kalaupun tidak Pak Yusril yang datang, bisa Pak Oto Hasibuan atau mungkin... Menteri Hukum Nenang. Pak Andi Adgas yang datang ke sana. Yang punya relevansi ya? Iya, kenapa mengejutkan... Iya. Pak BG yang datang ke KPK. Banyak juga, Pak Samad. Ini saya melihat ya, Pak Samad. Saya diundang, tapi saya nggak datang. Pak Samad nggak datang ya? Iya. Saya juga banyak melihat, banyak di media sosial itu, di atas foto Pak BG lagi memberikan ceramah anti korupsi, di bawah foto KPK tahun 2015, bulan Januari. Ini bungkurnya, ini bungkurnya. Ada yang membandingkan foto itu, Pak Samad. Ada yang membandingkan foto itu. Yang atas di Aminco, yang bawah, statusnya beda saat itu. Jadi ada paradoks di sana. Nakal juga netizen ya. Aku juga netizen. Oke, lanjut. Jadi kira-kira apa sih yang sedang terjadi nih? Apa yang bisa kita baca dari peristiwa kemarin itu, bungkurnya? Kalau menurut Anda? Iya, harusnya Pak Prabowo itu... Datang? Datang. Kemudian, kalaupun berhalangan hadir, Menteri yang punya relevansi lah. Supaya, Pak Samad, supaya ucapan itu, pidato itu bisa diselaraskan dengan kerja-kerja keesokan harinya. Oh, artinya pidato itu bermakna? Bermakna. Ini kemarin jadi nggak bermakna ya? Konkret, tidak bermakna. Karena kalau saya pribadi melihat, Secara tupuk sih kayaknya agak jauh nih, Pak BG. Nggak ada relevansinya sebenarnya. Untuk bicara tentang, ya tentu setiap orang boleh bicara anti korupsi dan bagus, tapi mewakili negara datang ke sana kayaknya kurang pas. Jadi ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua ya, bahwa ada apa sebenarnya pemerintah ini ya? Kira-kira seperti itu. Betul, nanti kan ketika berbicara... Dan dulu, Bung Kurnia, apakah bisa ditafsirkan misalnya, kalau ada segelintir nih netizen yang tadi Anda bilang gitu, itu kan bahwa dengan dipilihnya Menko Polkam itu untuk menggantikan presiden, mewakili di sana itu sebenarnya memberi pesan kepada kita semua bahwa, ini kayaknya nggak terlalu serius nih pemerintahan ini untuk agenda pemerintahan korupsi. Kira-kira Bung Kurnia bisa nggak menyimpulkan? Iya, karena tidak bisa secara jelas dilihat benang merahnya, masyarakat tentu bisa saja menafsirkan hal itu, Pak Samad. Bahkan Pak Samad ketika kemarin itu Pak BG berbicara kan headline di mana-mana Pak Samad, orang jadi memantik begitu untuk membuka kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAB Pak Samad, melihat, kalau dah luar saya itu berapa tahun ya? Itu Pak Samad. Itu netizen ya? Iya netizen, jadi apa benang merahnya ya silahkan sambungkan sendirilah. Jadi ibaratnya membuka luka lama ini ya? Iya bisa, orang pandang ngecek, kalau dah luar saya korupsi itu yang hukumannya 20 tahun itu berapa tahun ya dah luar saya. Oke, kita kembali nih bungkunnya. Ini kan menarik tadi yang kita diskusikan bahwa sebenarnya ini kan PR kita yang terdekat nih, yang harus segera dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan nih, agar rakyat bisa percaya nih aparat penegak hukum bahwa betul-betul serius dalam agenda pemberantasan korupsi, utamanya leading sectornya kan KPK. Apakah memang KPK ini harus punya skala prioritas? Jadi skala prioritas yang saya maksud di sini bukan tebang pilih ya? Ini kita harus luruskan nih ke masyarakat. Betul, setuju, setuju. Kan masyarakat itu kadang-kadang menganggap tebang pilih, bukan. Ada skala prioritas, itu kan beda skala prioritas dan tebang pilih. Apakah skala prioritas yang harus dilakukan oleh KPK ini, misalnya nih, untuk membangkitkan kepercayaan, dia harus betul-betul bisa terlihat serius dan tidak terintervensi untuk bisa menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan keluarga Mulyono? Iya Pak Samad, saya setuju dengan omongan Pak Samad tadi ya. KPK itu tidak tebang pilih, tapi KPK itu punya skala prioritas. Oke. Supaya tidak jadi diskursus di tengah masyarakat kan, logikan begini Pak Samad. Kenapa KPK itu punya skala prioritas? Satu, karena... Keterbatasan? Keterbatasan SDM. Oke. KPK tidak ada di seluruh daerah. Terbagi kewenangannya dengan kepolisian yang jauh lebih besar, kejaksaan yang jauh lebih banyak kantor-kantor di kabupaten, kota, atau provinsi. KPK kan cuma satu, sehingga memang KPK harus punya skala prioritas. Oke. Karena pertanyaannya apa skala prioritas ke depan? Tentu kasus-kasus yang selama ini didiskusikan di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tunggakan kasus-kasus lama yang harus segera diselesaikan oleh KPK di bawah komando Pak Setio ke depan, 5 tahun mendatang. Nah, selain itu juga misalnya Pak Samad, kasus-kasus yang melibatkan atau di dalam ceruk lingkungan hidup, pertambangan, dan lain-lain, itu angkanya luar biasa besar. Sumber daya alam ya? Sumber daya alam. Oke. Itu harus juga dibongkar oleh KPK. Karena itu memiskinkan rakyat ya? Karena itu mempunyai multi efek dampaknya. Tidak hanya kepada masyarakat, kepada perekonomian negara, keuangan negara, kepada juga lingkungan. Oke. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang sektor sumber daya alam, biasanya adalah orang-orang kuat. Orang-orang yang punya, bahasa sederhananya orang-orang yang punya backing. Punya relasi dengan kekuasaan. Betul. Oke. Apalagi kalau sekarang ini KPK-nya baru mestinya mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo. Oke. Kalau Pak Prabowo punya agenda pembenahan sektor sumber daya alam, tanda kutip, gunakanlah KPK. Dititipkan ke KPK ya? Gunakanlah KPK untuk memastikan proyek-proyek dari pemerintahan lima tahun ke depan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada praktik korupsi di sana. Agar kita bisa mengoptimalkan pemasukan dari sumber daya. Keuangan negara, Pak Saman. Jadi banyak sekali agenda-agenda pemberantasan korupsi yang sudah kadung hancur di era Presiden sebelumnya yang menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Oke, menarik nih. Tadi Bung Kurnia singgung sedikit dengan pimpinan KPK ya. Yang seharusnya bisa kita titipkan harapan pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat, kita flashback ke belakang. Dan pimpinan KPK yang terpilih ini kan masih bagian dari kerja Mulyono. Dan banyak desas-desus Bung Kurnia. Bung Kurnia pasti tahu juga lah bahwa mulai dari pansalnya itu kan sudah kuat dugaan sudah diatur sedemikian rupa oleh Presiden Jokowi ya. Sehingga banyak juga dugaan bahwa sebenarnya yang terpilih ini sebenarnya sudah selesai di luar. Kan banyak dugaan mengatakan begitu bahwa fit and properties yang dijalani itu, tes dan lain-lain sebagainya itu cuma sekedar formalitas belaka. Tapi sebenarnya orang yang dipilih itu sudah dikondisikan sedemikian rupa agar supaya, lagi-lagi dugaan, bisa mengamankan pemerintahan sebelumnya. Apakah kalau melihat fenomena itu, bisakah, masih bisakah kita berharap dengan pimpinan KPK yang baru terpilih kalau dia bagian dari masa lalu? Iya, memang kalau dilihat dari profil mereka, profil dari pimpinan KPK baru, sulit untuk menitipkan harapan itu, Pak Samad. Kan pasti Bung Kurnia pernah men-tracking kan? Ya, kita pernah melakukan tracking terhadap mereka, lima orang yang terpilih ini. Profilnya tidak ada yang begitu mentereng sebenarnya soal isu pemberantasan korupsi begitu. Apalagi masih ada paradigma yang kuat, pemikiran yang keliru sebenarnya, khususnya di Presiden Jokowi dan DPR. Oke. Harus memilih dari aparat penegak hukum. Itu keliru ya? Tentu itu keliru, Pak Samad. Kalau harus diprioritaskan, jelas itu keliru. Tapi kalau apakah boleh atau tidak penegak hukum menjadi pimpinan KPK, boleh berdasarkan undang-undang. Undang-undang tidak melarang itu. Tapi jangan berikan karpet merah. Jangan dikasih prioritas ya? Jangan dikasih prioritas ya. Silahkanlah berkompetisi secara sehat. Dengan orang-orang di luar struktural negara atau dari kalangan masyarakat. Tapi kan kita lihat tidak nih sepertinya nih. Tadi yang sudah kita bahas ada polisi satu orang, jaksa satu orang, KPK, BPK, dan perwakilan mahkamah agung. Buat apalagi ya? Itu kan mereka sudah ada polisinya, sudah. Jaksa kan sudah, ngapain lagi menitipkan orangnya? Kira-kira gitu ya? Apalagi statement Pak Tanak ketika fit and proper test itu. Ingin menghapus operasi tangkap tangan. Ini sudah bisa dibaca ya? Saya, ketika saya baca itu Pak Samad, saya kemudian melihat ini Pak Johanis Tanak ini berbicara dalam kapasitas apa? Apakah Pak Johanis Tanak sudah menjadi hakim mahkamah konstitusi namun saya terlewat membacanya Pak Samad? Karena untuk menghapus tangkap tangan itu, harus melalui judicial review. Jika mahkamah konstitusi. Dan itu sudah ada di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. OTT itu digunakan untuk semua tindak pidana. Bukan hanya tindak pidana korupsi. Kok tiba-tiba mengatakan ingin menghapus OTT? Padahal OTT berhasil menjurumuskan puluhan ratusan pejabat yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. OTT zaman Pak Samad luar biasa banyak dan berdampak sekala itu. Pejabat-pejabat publik banyak diusut. Jadi dari sana Pak Samad, dari pernyataan Pak Johanis Tanak ini yang... Karena dulu Pak Samad, Pak Johanis Tanak ini kan ICW dulu melaporkan dia. Atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas. Jadi dalam pandangan kami ya orang ini... Tidak layak? Tidak layak untuk menjadi pimpinan KPK dan bagian dari rezim sebelumnya. Kalau tidak senang dengan DPR terutama. Itu kan banyak juga mengeluhkan KPK zaman Pak Firli ini bermasalah. Loh kok Johanis Tanak lagi yang dipilih? Ini kan bagian dari situ. Jadi kalau Pak Tanak mengatakan saya akan memperbaiki A, B, C, D, dan E... Bullshit. Bullshit karena sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Ketika kasus Basarnas, kalau Pak Samad ingat, siapa yang menyalahkan pegawai KPK? Pak Tanak. Kayak ketakutan ya? Padahal dia adalah penanggung jawab utama dari kerja-kerja seluruh kerja-kerja KPK termasuk penindakan di dalamnya. Jadi dari sana ya, ini bisa jadi sama atau bisa jadi lebih buruk. Maka dari itu ini harus... Susah mengharapkan lebih ya? Susah berharap. Maka dari itu tadi yang Pak Samad katakan harus ada skala prioritasnya. Masyarakat sipil itu harus digandeng untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Gitu Pak Samad. Jadi menurut Bung Kurnia, harusnya kalau memang KPK periode baru ini serius, ini lagi-lagi serius ya, dia harus menggandeng seluruh komponen masyarakat, masyarakat sipil, untuk merumuskan roadmap pemberantasan korupsi supaya lebih efektif ya. Kira-kira seperti itu. Dan jangan keluhkan kalau masyarakat di awal-awal itu nggak mau kerjasama dengan KPK. Karena masyarakat terahumah lah Pak Samad dengan KPK sebelumnya. Jadi harus ada action terlebih dahulu, menunjukkan bahwa kami adalah lembaga yang layak dan pantas untuk dititipkan harapan. Jadi action dulu, baru ajak masyarakat. Oke. Karena kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ngajak masyarakat ya, siapa lu gitu loh Pak Samad. Jadi harus memperlihatkan dulu kinerja ya? Kinerjanya dulu harus dikasih lihat. Apalagi dewasnya sekarang kan. Ada Pak Benny Mamoto dari Kompolnas gitu. Ada dari hakim tuh, mertuanya stand-up komedi Kiki Saputri. Ya tentu ya mereka jangan salahkan kalau masyarakat tuh skeptis melihat profil mereka. Maka pertanyaan masyarakat, emang Pak Benny Mamoto apa sih yang prestasi di Kompolnas? Nggak ada ya? Ya praktis kan nggak pernah kedengeran Pak Samad. Justru membela aja. Iya, biasanya kan seperti itu. Nah ini yang harus dijawab oleh mereka. Jadi kritikan tajam dari masyarakat, skeptis, skeptisme yang luar biasa besar dari masyarakat, jangan emosional menghadapinya. Ya itulah realitanya. Nggak mungkin tiba-tiba kita semua konferensi pers, kami yakin dengan Pak Setio, kami menaruh harapan dengan Pak Setio, kami yakin dengan keberanian Pak Fitroh, dengan objektif dari Pak Ibnu, kami menaruh harapan besar kepada Pak General Benny Mamoto. Nggak mungkin itu terjadi Pak Samad. Pasti kritik yang dilayangkan. Iya, apalagi kalau melihat track record mereka ya. Apalagi kalau melihat track record mereka ya. Biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang perlu. Misalnya Pak Benny ketika dikomponasi itu lebih banyak melakukan pembelaan. Belum lagi dan lain-lain sebagainya. Iya, kasus Verdi Sambu misalnya itu kan menjadi catatan oleh masyarakat dengan setumpuk pembelaan Pak Benny Mamoto lah. Tapi isu-isu itu kan tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan dari ingatan masyarakat. Oke, Bu Purnia. Ini kan tadi menarik nih kalau kita bicara tentang Capim ya. Bahwa misalnya nih kita ambil contoh tanak. Ya bisa terpilih karena kayak pahlawan tuh ingin menghapuskan OTT. Gitu kan, tiba-tiba dia terpilih. Apakah dia terpilih karena dia ingin menghapuskan OTT? Ataukah memang tanak ini dipilih karena kalau menurut saya ketika berhembus nih kasus-kasus keluarga Mulyono, jet pribadi dan lain-lain sebagainya. Salah satu pimpinan KPK yang bikin pernyataan yang sepertinya agak membela itu kan tanak soal jet pribadi kesan gitu. Apakah itu menjadi salah satu mungkin sehingga tanak itu bisa terpilih? Iya, yang repot kan begini Pak Samad ya. Yang repot adalah kombinasi antara dia membela dan dia meyakini bahwa tidak ada isu dugaan korupsi di sana. Kombinasi itu yang parah Pak Samad ya. Kalau dua itu ya. Jadi saya melihat strategi Pak Tanak ini mengatakan ingin menghapus OTT itu bisa jadi memang itu dia yakini gitu loh Pak Samad. Dia yakini akan dia mau lakukan. Nah itu kan parah ya kalau dia yakini itu loh. Ada dua kan. Katakanlah memang secara undang-undang dia tidak bisa menghapuskan. Tapi dia tidak akan melakukan ketika di dalam. Betul. Nah itu yang itu yang parah ya. Maka dari itu statement Pak Tanak itu harus difikirkan betul-betul oleh empat komisioner KPK yang lain. Jangan sampai ide itu benar-benar terrealisasi. Apalagi didukung sama empat komisioner lain. Apalagi didukung karena jelas pandangan itu adalah pandangan yang seribu persen keliru. Bahkan salah ya. Bahkan salah. Apalagi gini Pak Samad. Pak Tanak ini kan jaksa ya. dia sudah puluhan tahun hatam itu dia kuhab itu. Kok bisa-bisanya dia mengeluarkan statement itu. Nah ini juga Pak Samad untuk dewas ke depan. Oke. Harus benar-benar memperhatikan kerja-kerja dari pimpinan KPK. Jangan seperti dewas sebelumnya. Dewas yang menjadi stempel dari kerja-kerja pimpinan KPK. Atau pembela ya. Pembela. Lawyernya pimpinan KPK. Gitu Pak Samad. Jadi dewas lalu itu jadi lawyernya Firly ya. Lawyernya Firly. Itu kan juga Pak Samad gini. Mumpung kita bicara tentang hari anti korupsi dunia. Kemarin juga dirayakan oleh kepolisian atau diperingati. Kok polisian kan ada tunggakan perkara juga. Firly? Firly Bahuri. Oke. Sampai detik ini tidak ditahan orang. Oke lah kita ditahan ditahan atau tidak ditahan itu subjektif dari penyidik. Kasus ini kok gak naik-naik ke sidang gitu loh. Apalagi yang kurang. Udah setahun loh Pak Samad. Kasus ini sejak... Kira-kira kenapa tuh Bang? Salin Sandra? Nah itu dia yang menjadi pertanyaan kita. Kapolri kemarin berbicara tentang komit soal anti korupsi. Membentuk kortas tipikor. Ya selesaikan dulu dong kasus-kasus yang selama ini menjadi tunggakan khususnya kasus Firly Bahuri untuk menunjukkan apa yang keluar dari mulut Kapolri itu sejalan dengan tindakan-tindakannya. Karena kan kasus Firly menjadi pusat perhatian ya? Pusat perhatian dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di supervisi dong kerja Pak Karyoto itu apa sih hambatannya selama ini? Kalau memang tidak mampu mengusut kasus itu tarik aja ke kortas tipikor. Nah barangkali itu bisa jadi kita batu uji kita Pak Saman. Sudah membentuk kortas tipikor limpahkan ke kortas. Kortas ini kan dibawa Kapolri. Berani nggak kortasnya? Berani nggak kortasnya takeover kasus Pak Firly dari Polda Metro Jaya? Dan menangkap Firly. Dan menangkap Firly menahan Firly membawa ke proses hidang. Itu jadi ujian ya? Itu jadi ujian. Ujian bagi kepolisian bahwa dia punya semangat pemberatasan korupsi itu bisa dipercaya. Betul. Kalau misalnya nggak masih sulit kita harapkan. Masih sulit kita harapkan. Apalagi Pak Sigit ini kan sudah cukup lama menjadi Kapolri. Yang belum begitu kelihatan kan penindakan korupsi. Mereka sudah punya dan tentu kita mengapresiasi kerja-kerja dari Satgasus pencegahan kepolisian di bawah Pak Heri Murianto ada Bang Novel dan kawan-kawan. Itu kan dari segi pencegahan. Tapi dari penindakannya kan masih banyak bolongnya Pak Salah. Ya jadi Hakordia 2024 ini menjadi alarm bagi atau mungkin argo pemerintahan baru berjalan. Tahun depan hari anti korupsi dunia 2025 baru tepat untuk kita evaluasi. Ada nggak progres? Ada nggak progresnya. Harapannya tentu ada. Sekalipun memang tadi harus realistis juga. Karena ya peninggalan peninggalan Pak Jokowi ini begitu rusak. Pak Prabowo juga saya yakin membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membenahi isu korupsi ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apakah menurut Bung Kurnia kita harus memulai kebiasaan baru sebuah tradisi hukum baru? Misalnya kalau seorang presiden atau mantan presiden itu bisa dibuktikan kesalahannya kesalahan pidananya maka kita harus buah ke pengadilan. Itu juga menjadi salah satu ukuran. Tentu Pak Samad karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi seorang yang pernah mengemban jabatan menjadi orang nomor satu di Republik ini. Nah itu yang harus budaya hukum equality before the law itu yang harus kita junjung tinggi dan harus kita desak agar diberlakukan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Oke terima kasih Bung Kurnia luar biasa apa yang disampaikan Bung Kurnia ini mudah-mudahan menginspirasi kita mencerahkan kita sekaligus mengedukasi kita sehingga bisa menonton kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak. Sampai jumpa. . . . . . . Terima kasih.